Seorang Yahudi yang pernah berbuat baik untuk Nabi, pernah berkhidmat untuk Nabi, membantu pekerjaan Nabi Muhammad SAW, kemudian sakit. Ini orang Yahudi ini, dan ayahnya Yahudi, keluarganya Yahudi. Ketika sakit keras, dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata, dilihat oleh Nabi, sudah sakitnya parah. Sakitnya masih belum meninggal, tapi sudah tidak diharapkan sembuh. Maka disitulah Nabi mengatakan, aslim, aslim masuk islamlah. Ishhad an la ilaha in Allah wa anni rasulullah. Dan bersaksilah bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan bersaksilah bahwasannya aku adalah, utusan Allah. Mikir dia. Habis itu, noleh ke ayahnya, kepada ayahnya. Atatruk dina abaik, fi hadihil hala. Ketanya abahnya. Eh, ketanya Abu Jahal, yang hadir disitu Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan juga kepadanya. Ente mau ikuti Muhammad ini, untuk masuk islam. Dan ente mau ninggalkan agama nenek moyang ente. Agama abah ente. Agama njid ente. Habib ente terus, nenek terus, nenek moyang ente itu. Ente mau tinggalkan dalam keadaan sekarang, ente mau meninggal dunia. Padahal ente hidupnya, sesuai dengan agama nenek moyang ente. Bingung dia si anak ini. Kemudian noleh kepada abahnya. Abahnya mengatakan kepadanya. Ati abal qasim. Ati abal qasim. Sudah, ikuti perintahnya abal qasim. Siapa abal qasim? Nabi Muhammad s.a.w. Ikuti. Akhirnya mengucapkan. Ashadu an la ilaha in Allah. Wa ashadu an la muhammadar s.a.w. Nggak lama. Meninggal dunia. Nabi keluar dari rumahnya. Dan mengangkat kedua tangannya. Alhamdulillah. Alladhi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah. Syukur sama Allah. Yang telah menyelamatkannya dari neraka Allah s.w.t. Selamat dari neraka Allah. Masuk mana? Masuk surga Allah. Ini artinya apa? Husnul khatimah. Padahal ahli quran enggak. Ahli sholat enggak. Enggak pernah ngaji. Enggak pernah baca. Quran. Enggak pernah satu kalipun sujud. Tapi masuk surga. Hidupnya itu Yahudi. Tapi masuk surga. Kenapa? Husnul khatimah. Dan bisa jadi sebaliknya. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati